Uras, Majuajua, Yahu, Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat Medan. Saya Pastor Stefan Ordo Salib Suci, Parokus di Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat ini. Semoga Paroki Santa Maria Ratu Rosari bersama dengan kami para pastor dan juga seluruh umat semoga bisa menikmati kekayaan iman dalam liturgi karena itulah karisma kita Ratu Rosari Suci. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat terletak di Simpang Melati, Jalan Flamboyan Raya 139, Pelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan di Kota Medan. Bermula dari kerinduan untuk berdoa dan berkumpul bersama sebagai jemaat, Bapak Jago Kaban Esha menggagas dan mengumpulkan umat yang tinggal di sekitar perumahan Medan Permai yang pada waktu itu berjumlah 15 kakak dan membentuk perkumpulan doa. Tercatat baptisan bayi pertama di Sekolah Sabang Merauke pada tanggal 27 Oktober 1985. Dirasa perlu memiliki gedung sendiri sebagai tempat berkumpul dan merayakan liturgi bersama. Akhirnya ditemukanlah lahan sebagai tempat mendirikan gereja kecil. Dan pada bulan Oktober 1987, gedung semi-permanen ukuran 8 x 12 meter persegi selesai dibangun, sekaligus meningkatkan status perkumpulan doa menjadi stasi Santa Maria. Tanggal 1 Agustus 1997, Puskupan Agung Medan mengeluarkan surat keputusan mendirikan paroki baru, yaitu paroki Santa Maria Tanjung Selamat. Dan pada tanggal 3 Agustus 1997, paroki baru ini dipercayakan kepada OSC, Ordo Santa Crucis, yang sering kita kenal Ordo Salib Suci. Pastor Heribertus Kartono OSC, menjadi pastor paroki pertama yang menggembalakan paroki muda ini. Pada saat itu, paroki baru ini meliputi stasi Tanjung Selamat, stasi Gunung Tinggi, stasi Belimbingan, stasi Serbajadi, stasi Sukamaju, dan stasi Seibera Sekata. Sejak saat ini pula, Ordo Salib Suci mulai berkarya di paroki di wilayah Keuskupan Agung Medan. Ordo Salib Suci adalah ordo kanon regulir, yang hidup bersama menurut Regula Santo Agustinus, didirikan oleh Theodorus de Sales bersama empat temannya di Huy, Belgia. Sekarang OSC hadir dan berkarya di beberapa keuskupan, seperti Keuskupan Bandung, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agats Asmat, Keuskupan Sibolga, dan Keuskupan Agung Medan. Pada tanggal 24 Januari 2016, diresmikan sebuah gedung pastoral baru yang diberi nama Gedung Heribertus. Di dalam gedung yang baru ini, segala aktivitas administrasi, dan kegiatan paroki dilaksanakan. Renovasi gereja selesai, dan mulai dipakai pada tanggal 8 Oktober 2017. Atas kerjasama umat dan para donatur, berdirilah pastoran yang memadai di sebelah gereja, yang diresmikan oleh Uskup Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin, pada tanggal 29 Mei 2019. Jumlah umat paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat saat ini, sebanyak 4.960 jiwa, yang terdiri dari 1.294 kepala keluarga, 2.516 laki-laki, dan 2.445 jiwa perempuan. Paroki ini terdiri dari 29 lingkungan di pusat paroki, ditambah dengan 7 lingkungan di calon stasi Tanjung Anong, dan 4 stasi lainnya. Terima kasih telah menonton! Pastoral Keluarga Menjadi perhatian khusus, mengingat umat paroki Santa Maria hampir 70% adalah keluarga muda. Salah satu yang khas pula dalam perayaan liturgi di paroki ini adalah Misa Inkulturasi. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!